Laksamana Yudho Margono pamit sebagai Panglima TNI dalam sambutan di acara penghargaan bagi prajurit di Balai Samudera Jakarta Utara pada Senin 13 November 2023. Yudho berpamitan di depan para hadirin, diantaranya Wamen Han M. Herindra, Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid, dan para Kepala Staff 3 Matra hingga para Perwira Tinggi. Yudho bilang kalau dalam waktu dekat akan ada pelantikan Panglima TNI. Yudho juga menyatakan kalau dirinya akan pensiun pada tanggal 26 November 2023 mendatang. Malam ini juga sekaligus kami juga mohon pamit pada seluruh hadirin, karena tadi mungkin sudah Ibu Ketua Komisi 1 pimpin untuk Panglima TNI yang baru, dan insya Allah dalam waktu dekat akan ada pelantikan Panglima TNI baru. Dan tentunya saya akan pensiun tanggal 26 November 2023 nanti. Dilaporkan, Panglima TNI selanjutnya akan dijabat oleh Jenderal Agus Subianto. Yudho yakin di bawah kepemimpinan Jenderal Agus, TNI akan semakin profesional, modern, dan tangguh. Sebelumnya, Komisi 1 DPR RI telah menyepakati kalau Kepala Staff TNI Angkatan Darat Jenderal Agus Subianto menjadi Panglima TNI selanjutnya. Diketahui, Agus telah menjalani Fit and Proper Test atau Uji Kepatutan dan Kelayakan di Gedung DPR pada Senin 13 November 2023. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid bilang, semua fraksi di DPR telah menyepakati Agus menjadi calon Panglima TNI. Selanjutnya, persetujuan ini akan disahkan dalam rapat paripurna DPR dan nantinya Agus akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Terima kasih telah menonton!